Intro Pertandingan BRI Liga 1 yang mempertemukan PSIS Semarang melawan Persis Solo dilaksanakan di Stadion Jatidiri Kota Semarang pada Jumat 17 Februari 2023. Meski telah diumumkan tanpa penonton, para supporter tetap neka datangi stadion. Tampak ratusan bahkan ribuan supporter PSIS Semarang tetap nekat mendatangi Stadion Jatidiri Semarang. Para supporter itu tampak memenuhi sejumlah titik pintu masuk stadion, salah satunya yang berada di Jalan Telaga Bodas. Bahkan menurut pantauan kuasa kata di lapangan, para supporter mulai terlihat sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terpantau, petugas gabungan yang terdiri dari anggota BRI MOB, Sabara dan Satuan Lalu Lintas telah menghadang supporter yang ingin hadir di sejumlah titik menuju stadion, seperti di Pertigaan Jalan Sultan Agung dan Pertigaan Jatingaleh. Namun, banyaknya supporter di kedua jalan tersebut membuat jalur menjadi padat, sehingga membuat para supporter masuk ke arah jalan stadion. Meski begitu, akhirnya supporter tertahan dan tidak masuk di wilayah stadion. Salah satu supporter PSIS Semarang, Agata, mengatakan ia tahu adanya larangan pertandingan tanpa penonton. Namun, karena pengumuman yang ia dapat terkesan mendadak, membuatnya tetap nekat mendatangi stadion Jatidiri. Sejumlah truk barakuda milik BRI MOB tetap bersiaga di kawasan stadion Jatidiri selama pertandingan berlangsung. Pertandingan PSIS Semarang melawan Persisolo pun berlangsung dengan situasi di dalam stadion sepi supporter. Daniel Holi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!